Langsung nanti kita akan lihat starting line-up yang sudah siap diturunkan oleh Borneo FC Samarinda. Peter Guistra hanya melakukan satu perubahan di line-up dengan memainkan hand-roll Siswanto dari awal untuk mengawal. Lini tengah bersama Adam Aless dan juga Kei Hirose. Di belakang seperti biasa ada Leo Guntara, ada Ezi, ada Silverio. Dan juga kita lihat di sebelah kanan ada Fajar Faturaman. Dan di depan ada Terence Felipe dan juga Lili Pali. Di bangku cadangan kita tidak melihat namanya Will Giancloy memang cedera di lag pertama. Sementara kita lihat bagaimana starting line-up dari Madura United FC. Iya, pendekatan 4-1, 3-2 menempatkan Malik Rizaldi sebagai winger yang memiliki kecepatan. Jakob Maler dianggapkan menjadi holding Milvindel. Kemudian Gomez, Abioso, dan Rivera diharapkan untuk bisa mensuplai kecepatan dan kemampuan holding the ball yang dimiliki oleh Dalberto. Iya, itu dia. Waspani juga pergerakan Francisco Rivera yang sedikit ada kebebasan di sana. Koundo untuk kickoff kali ini. Ini dia, kickoff. Babak yang pertama. Sudah dimulai dari pemirsa dan angkat bola jauh kali ini. Lalu jauh. Lemparan ke dalam pertama bagi Borneo FC. Ada Fajar Fajurahman di sana. Masih mencari pergerakan-pergerakan yang bisa diberikan. Lemparan ke dalam kali ini. Sama-sama kita lihat, itu dia. Sampai jumpa.